Oke teman-teman, jadi saat ini gue bukan di Bogor atau di Kitaran Jakarta Gue lagi di Kalimantan Selatan Nanti kita akan survival di kandangan Halo Mat Bumi 250 ribu subscriber, Bumi Reptil akan bagi-bagi hadiah untuk 10 orang yang beruntung Yuk support dengan cara like, share, komen, dan subscribe Detail selanjutnya akan diumumkan secepatnya Terima kasih, selamat menonton Halo teman-teman, saya channel Bumi Reptil Apa kabar keren semuanya? Sehat-sehat aja Oke teman-teman, jadi saat ini gue bukan di Bogor atau di Kitaran Jakarta Bukan oleh Panji, bukan sama Lade Danur Tapi gue lagi di Kalimantan Selatan Tempatnya lagi di Banjarbaru Jadi gue kemarin itu, mau berjalan sekitar dari Bogor Di Jakarta, Jakarta yang pesawat ke Banjarbaru Sekarang gue lagi di rumah yang di Banjarbaru Nah abis ini kita mau jalan ke kandangan Nah kandangan Banjarbaru, kandangan berapa jam? Berapa jam naik motor guys? 3 jam 3 jam, 3 jam naik motor di Banjarbaru, kandangan Nanti kita akan survival di kandangan Kita akan review-review di sana ada alamnya, ada apa aja Jadi kita akan, apa ya Gimana sih asiknya kandangan itu kayak gimana? Karena kalau di Banjarbaru, jujur udah sering main ke sini Dan udah biasa aja Jadi kita harus agamain agak jauh bikin Jadi kita naik motor, 3 jam ke kandangan Oke, kayak mana perjalanannya? Tunggu aja aja, let's go! Sub indo by broth3rmax Oke teman-teman, sekarang sudah di daerah mana? Kandangan? Kandangan Hulu Sungai mana? Utara atau selatan? Selatan Hulu Sungai Selatan 3 jam perjalanan lumayan melalakan Tadi sebenarnya agak mampir-mampir beberapa kali untuk ngambil minum Nah sekarang, karena kita bawa pipinya terbatas Jadi kita harus bertahan hidup Cuma kita nggak beli, jadi kita memanfaatkan apa yang alam sediakan Nah betul, disini Jul udah bawa pancingan Tapi bawa jaring-jaringan lah Jaring-jaringan Jaring-jaringan Nanti kita cari ikan Karena disini banyak apa? Rawar-rawar Rawar-rawar Abisnya kalau rawar-rawar, ikan apa, Jul? Haruan Haruan Papuyuh Nah oke teman-teman, haruan itu ikan gabus ya Oh iya Tiga ekor itu nanti kita akan jumpa disini, kita masak Kira-kira bakal dapet atau nggak, kita nggak tahu Kalau nggak dapet kita pulang ke Banjir Baru lagi Tiga jam lagi Oke teman-teman, ikuti kesan kita lanjut yuk Oke teman-teman, sekarang udah di depan teman Tadi namanya pake ini Jul? Udah tahu apaan-apa Jul? Kalilah ya Kalilah Kalau di jaringan atau lumpur-lumpuran Nah disini, di kamerah men Nah ini kalian lihat tuh Itu kalau kalian lihat tuh, ada kain yang kecil tuh Ini kan kain yang kecil Ini kain yang kecil tuh Ini kain yang kecil juga Nah itu kayaknya anak-anak gabus disana dulu gitu Nanti kita bakal coba masing keuntukannya Kita coba kalau dapet kita bakal pasang masing Kita siapkan alat pancingnya, oke let's go Oke teman-teman, sekarang udah siapkan alat pancingnya sama Jul Jadi kita sudah 4 orang, kita bagi tugas Si Arfi pegang kameramen, Jul masih menjadikan Dan si Raffi bakal cari kayu tuh, udah mulai-mulai cari kayu Langsung aja kita cari Mungkin-mungkin dapet Jul ya Nah kalau dapet santu, akhirnya kan rupanya bermkat Makannya gimana? Jauhin aja lah ya Ya wis, pokoknya kita dapet ikannya yuk Kena ngarek, golet jadi diantang kita lihat ke況anya wawah sekarang nyangkut jadi kalian nyangkut temen-temen kalian nyangkut kamu nyangkut teh pelan supposedly Tuh teman-teman tuh dapet tuh Oke kita dapet ini Ikan haruan atau ikan cana Ini uniknya cananya kalau disini gabusnya kalau disini tuh Dia warnanya gak coraknya kuning gak kayak tuh merah Jadi coraknya cuma biasa Corak biasa coklat Dan gak ada bunga-bunganya kayak ikan hias Gak ada Jadi ini kayaknya gak sayang kalau kita kosong Jadi bakal kita konsumsi aja Oke mana tadi saringan yang buat tar ikannya Ini kasihan nanti kita buka dulu Makan ternyanyan-ternyanyan ya Kita taruh asli dulu Let's go baru satu Target kita pengen dua atau tiga Tapi kalau dapat satu juga betul bagus Kita tinggal nunggu hasilnya Ijul Sebelah sana kira-kira Ijul dapat Let's go kita lihat ini Kita lihat ini dulu Tapi air ini sih lebih bening dari tadi nih Lalu harusnya jadi lebih kelihatan Dan mungkin ikannya bakal lepet-lepet lebih kebanyan itu Langkut Ini pasti anak kandaruan Ini Papuyo Papuyo tuh durinya panjang-panjang ini Tuh durinya tajem-tajem Tajem banget durinya nih Tajem Badernya agak hijau ya Nah ini Papuyo Ini Papuyo Kalau sapat gimana Jul? Kalau sapat Jul? Kalau sapat ada tipi Tipi ya? Ada penyarungnya Oke berarti kita dapat Ikan Gapuyo 1 haruan Sama Ikan Papuyo 1 Oke cukup buat nanti Kita makan siap Nanti kita mau lanjut lagi ke tempat spot selanjutnya Kita bakal Kayaknya bakal jadi blut Jul ya Kayak sebelah sana tuh ada banyak bumbu-bumbu Nanti kita bakal jadi blut Secara manual Oke Lagi langsung lanjut sama siapin api Kayaknya gue bakal nyambel Terus bakal bikin Haruan sama Papuyo goreng Kayak penyanyi Cuma kita bikin sambal kitapnya Oke Langsung aja kita bikin sambal kitap yuk Oke teman-teman Sambil nunggu apinya gede Kita siapin buat bikin sambalnya Ini sambalnya gue pake Bawang merah, bawang putih Sama cabai rawit Ada beberapa disini Suka pedas atau enggak? Banget Suka pedas banget Oke Oke Kalau gitu cabainya kita banyakin Oke Oke Nah ini udah Sekarang kita Coba sambil ulek aja ya Kita masukin ini teman-teman ya Nih lihat kamera Tuh 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 Ini kita potong dua Tuh Kejiannya udah kecilan Karena kita gak nyangka Ya dapat ikannya gede teman-teman Jadi Ini kayaknya untuk bersabar bakalnya nih Gorengnya nih Karena aku harap kayaknya Dapat pengennya dapat ikannya kecil-kecil Cuma dapatnya gede mancingnya ya Udahlah Cuma lagi Tunggu aja matang Aman ya Oke teman-teman ini udah matang Udah kering tuh Udah kering tuh Udah kanci Saatnya kita langsung makan Sambel udah jadi Ini udah jadi Langsung kita panang saja kak Diharsiko Oke Satu Wah Garing banget ini Aman nih Aman pasti Beneran Tuh Tuh Ini udah matang Nah saatnya nih sambelnya Kita kasih kecap sedikit Tuh 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 Sambel Gurih banget asli, enak Panas Sambelnya gimana sambelnya? Sambelnya pedas, pas Pas sambelnya kan? Gurih? Tapi ini pedas Bisa kerencah ini ya? Itu warnanya tuh, warnanya ikannya Nah Untuk teman-teman, anak sekitaran Kalman Selatan Yang punya rekomendasi tempat-tempat Untuk gue untuk kunjungi dan tim Kita akan terus komentar Nanti kalau ada yang menarik Atau mungkin juga ada anak-anak sekitar sini Yang pengen collab, pengen gabung Ayo silahkan kita join bareng-bareng Kita hairpin bareng-bareng Kita cari makanan di alam bareng-bareng Oke teman-teman, dikasihkan kepada gue Dan Gila pengen makan Langsung aja kita cobain Thank you udah nonton Besar di bumiku Besar di bumiku Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax